Prestasi membanggakan dunia pendidikan perguruan tinggi tanah air tersebut baru saja diumumkan oleh Unireng, lembaga pembuat ranking perguruan tinggi internasional yang berbasis di Sydney, Australia. Setiap tahunnya lembaga tersebut merilis ranking survei perguruan tinggi terbaik di dunia. Hebatnya, WMM bisa mengungguli Iran University of Science and Technology dan Cairo University yang berturut-turut ada di posisi kedua dan ketiga. Pihak Universitas Muhammadiyah Malang menyebut bahwa pencapaian membanggakan ini merupakan hasil ikhtiar yang dilakukan oleh kampus. Pihak kampus mengaku bersyukur bahwa dedikasi WMM dalam bidang pendidikan menorekan prestasi maksimal. Dalam perkulian, WMM sendiri sudah terlebih dahulu menerapkan pembelajaran yang dibalut teknologi. Hal ini sesuai dengan karakteristik generasi milenial yang terlahir melalui ekosistem digital. Tentu ini perlu kita syukuri ya, kita bersyukur karena apa yang kemudian kita lakukan dengan penuh dedikasi, dengan penuh keikhlasan, kemudian terkognisi ya oleh salah satu lembaga pemeringkat internasional. Unireng ya, salah satu pemeringkat yang ada di dunia di Sydney, kemudian memberikan pengakuan, saya kira tidak lepas dari semua ikhtiar yang dilakukan oleh para civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang. Ini juga menjadi penanda bahwa WMM proses-proses ke arah internasionalisasi yang saya katakan tadi diaku ya, recognize, antar lain oleh Unireng. Mausiswa pun menyebut tidak menyangka kampus tempat mereka belajar meraih prestasi internasional. Namun mereka menyebut WMM memang pantas menore prestasi, karena meski sebagai kampus swasta, namun metode perkuliahan yang mudah dipahami, dan suasana kampus yang nyaman serta menunjang. Di sini aku nyaman-nyaman aja sih, apalagi ini Universitas Swasta nggak semua itu kayak mandang swasta itu baik gitu. Ternyata waktu di sini, ya ini tuh kampus bagus gitu loh, kampus baik gitu loh. Makanya bisa sampai menang di pajang Universitas Swasta terbaik sejauh timur, bahkan di Indonesia juga sampai 10 terbaik juga kan. Menurut saya udah memang baik sih, mbak, fasilitasnya, terus pengajarannya, terus itu sepadan sama SPP, sama apa yang kita udah, apa namanya, udah lakukan di sini tuh seimbang gitu loh. Dari perkuliahan offline maupun online itu sama kok, sama-sama bisa diterima sama mahasiswanya. Selain Universitas Muhammadiyah Malang, ada juga satu kampus Islam di Malang yang masuk dalam ranking 10 besar, yakni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang menduduki peringkat ke-9. Hildian Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.